Pemirsa satu unit mobil milik bakal calon legislatif Partai Golkar, Kabupaten Sukabumi, menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca. Saat itu mobil tersebut diparkir di halaman Sekretariat DPD Golkar, Kabupaten Sukabumi di Jalan Surya Kencana, Kejamatan Cikwolek, Kota Sukabumi. Beginilah kondisi mobil milik calon legislatif Partai Golkar, Kabupaten Sukabumi, yang menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca di parkiran Sekretariat DPD Partai Golkar, Kabupaten Sukabumi, Senin Sore. Peristiwa terjadi saat mobil terparkir di halaman parkir, ditinggal pemiliknya yang sedang rapat di Sekretariat DPD Golkar. Pelaku dengan leluasa mencuri tas berisi dokumen pencalegan dan handphone milik korban. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengidentifikasi, mengolah tempat kejadian perkara, serta memeriksa sejumlah saksi. Menurut korban, sebelum kejadian, ia sempat bertransaksi di sebuah bank. Diduga pelaku telah membuntuti sejak korban keluar dari bank. Itu memang sudah ngerasa Pak Haji dibuntutin dari bank atau gimana? Enggak ngerasa ya? Saat ini kasus tersebut tengah ditangani Satreskrim Polres Sukabumi Kota.